Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ada beberapa komen atau pertanyaan mengenai roll-up di Youtube Alaya Pilates. Dan hari ini saya akan membagikan tips and tricks untuk kamu berlatih roll-up. Ada tiga poin yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, untuk bisa roll-up, kamu memerlukan hip yang cukup fleksibel. Nah, kenapa hip kita tidak fleksibel? Salah satu penyebabnya adalah karena paha bagian depan kita sering tight. Kenapa? Mungkin karena banyak duduk atau aktivitas lainnya. Jadi, poin yang pertama adalah kita perlu merilis paha bagian depan. Caranya, kamu membutuhkan roller. Kita akan rilis paha depan. Saya taruh roller di atas matras. Posisi menyerupai plank. Satu kaki diluruskan. Ini kaki kanan saya lurus. Saya taruh roller di bawah kaki kanan saya. Kaki kiri saya ditekuk. Dan saya taruh di atas lantai. Sekarang, saya mulai dari posisi paling atas. Sangat dekat dengan hips. Roll. Dan saya merasakan roller seperti memijit paha saya yang bagian depan. Sering juga saya putar sedikit badannya. Supaya paha depan bagian luar juga kena. Lalu, perlahan-lahan. Saya akan bawa rollernya semakin rendah. Semakin mendekat ke atas lutut. Kalau kakimu lurus dan kamu merasa sudah oke. Untuk menambah rilis, kamu bisa tekuk kakimu. Seperti ini. Biasanya lebih terasa. Poin yang kedua. Roll up adalah latihan otot perut atau abdominals. Jadi, kamu perlu melatih dan memperkuat otot perut kamu. Kita memerlukan handuk mandi. Panjang. Yang dilipat sampai tebal seperti ini. Tanganmu boleh di belakang lutut seperti ini. Atau, kamu boleh bawa ke depan. Saya akan taruh tangan saya di bagian bawah lutut. Dari posisi tegak. Duduk di atas matras. Exhale. Ingat. Perut yang ditarik masuk. Sehingga dari perut, kita menciptakan round back di bagian lower back. Inhale. Duduk tegak lagi. Exhale. Round back. Inhale. Duduk tegak lagi. Sekarang, perlahan-lahan saya akan mulai mundur ke belakang. Exhale. Round back. Saya tahan perutnya. Saya mundur ke belakang. Sedikit saja di belakang tailbone. Inhale. And exhale. Saya rasakan saya menarik badan saya kembali ke depan dari perut. Dan duduk tegak. Exhale. Round. Dan mundur ke belakang. Shhh. 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 Dan mundur perlahan-lahan ke belakang. Sedikit saja di belakang tailbone. Kamu boleh angkat telapak kaki kamu. Tapi tekan heels kamu ke atas matras. Inhale. Shhh. Saya tarik dari perut lagi. Shhh. 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 Sekarang saya akan turun lebih rendah. Saya perlu handuk mandi yang dilipat tebal. Ditaruh di belakang. Kira-kira dua telapak tangan jaraknya dari bokong saya. Inhale. Exhale. Shhh. 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 Lalu saya akan turun lebih jauh dari sekedar di belakang tailbone saya. Sampai back saya menyentuh handuk mandi. Inhale. And exhale. Shhh. Ini lebih berat lagi untuk abdominals. Dan duduk tegak. And exhale. Round back. Shhh. Shhh. Seperti menarik tailbone ke arah dalam. Ke arah depan. Dan menarik pelvis ke arah depan. Dan. Sampai punggung saya menyentuh handuk mandi. Tarik nafas. Saya tetap tahan perut saya. Inhale. And exhale. Shhh. Shhh. Dan duduk tegak lagi. Kuatin abdominals kamu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga. Kamu perlu melatih gerakan roll up secara keseluruhan. Untuk ini kita memerlukan scarf panjang atau resistance band. Latihan roll up secara progresif sudah ada videonya di Alaya Pilates Youtube. Ini videonya. Saya akan menunjukkan sebagian kecil dari cara melatih roll up secara progresif. Luruskan kedua kakimu. Kedua kakimu bisa menempel. Atau bisa terpisah sedikit sebesar kepalan telapak tangan. Lalu kalungkan scarf. Saya pakai scarf. Di telapak kaki. Dan pegang di kedua ujungnya. Inhale. Dari duduk tegak. Exhale. Shhh. Buat round back. Dan perlahan-lahan saya akan turun dengan terus memasukkan perut saya. Pelvis saya terus seperti dilipat ke depan. Sampai ke chest lift. Lalu dadanya turun. Kepalanya turun. Inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Exhale. Kamu boleh tarik sedikit dari scarf untuk membantu kamu naik. Sampai kamu rasakan lower back kamu menyentuh matras. Dadanya masih terangkat. Lalu taruh dada. Dan kepala. Inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Pegang scarf atau resistance band kamu. Dan. Tarik. Usahakan kamu menjauhkan pundak dari telinga. Maintain round back. Duduk tegak. Itu poin yang ketiga. Latih roll up secara keseluruhan. Tapi secara progresif. Itu adalah tips and tricks yang saya bisa bagikan untuk berlatih roll up. Semoga berguna. Terima kasih sudah latihan bersama saya. Terima kasih sudah latihan bersama saya. Dan membuat mind, body and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama. Dan mulai perjalananmu menjadi guru pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih. 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 Terima kasih.